Hai, kamu pasti tahu kalau IBT TOEFL dan IELTS adalah standardized English test yang cukup sulit untuk ditaklukannya, terutama pada bagian salah satu productive skills, yaitu speaking. Nah, di video ini, kamu akan tahu beberapa cara gitu agar kamu bisa menaklukkan bagian speaking pada tes IBT TOEFL dan IELTS. Cara pertama, kamu mungkin tahu bahwa baik IBT TOEFL dan IELTS menekankan penilaiannya pada seberapa lancar kamu bisa berbicara dan seberapa terorganisir jawaban lisan kamu. Hal ini dinilai dalam kriteria delivery yang ada pada TOEFL IBT independent dan integrated speaking rubrics dan kriteria fluency and coherence dalam IELTS speaking band descriptors. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan IBT TOEFL dan IELTS pada bagian speaking dengan menggunakan pola berikut. Yang pertama, answer the questions. Yang kedua, give reasons. Yang ketiga, give examples. Dan terakhir, restate your answers. Contohnya seperti ini ya. Let's start. It is more fun to spend time with friends in cafes. Others think it is more fun to spend time with friends at home. Which do you think is better? Explain why. This is the International English Language Testing System held in Bandung at 1.15pm. The examiner is Rika Nurianan and I'm currently with candidate number one. May I know your name? My name is Andrian Permadi, but you can call me Andrian. All right. Let's begin with question number one. Do you think it is more fun to spend time with friends in cafes or at home? Well, I think it is more enjoyable and exciting to spend our time, especially our leisure time with friends in cafes, because there are many things that we can do. For example, I usually have a long conversation for hours with my friends while enjoying different kinds of foods and beverages that we like. Moreover, the ambience in cafes is usually good with unique or aesthetic decorations and music being played. Hence, that's why I think it is more fun to spend time with friends in cafes. Cara yang kedua, kamu tahu tidak kalau penilaian dalam IBT TOEFL untuk kriteria delivery dan penilaian dalam IELTS speaking juga menekankan pada aspek pronunciation. Oleh karena itu, agar pelafalan kata dan pronunciation kamu itu bagus, kamu bisa pakai aplikasi yang dinamakan ELSA Speak. ELSA Speak ini adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang fokus pada pengucapan atau pronunciation dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dan speech recognition. Saya sendiri nih, sering memakai aplikasi ELSA Speak agar pronunciation saya semakin bagus dan pelafalan kata saya semakin akurat. Saya juga sering mengajar peserta didik saya atau siswa dalam IBT TOEFL preparation dan IELTS preparation menggunakan aplikasi dari ELSA Speak ini. Langsung aja kita coba belajar dengan ELSA Speak ya. Oke, kita mulai dari pronunciation dulu deh. Level. Let's start. Level. One more time. Advanced. Advanced. Alright. Advanced level. Advanced level. Awesome. Masih easy, masih easy. Coba kita ke yang lebih susah ya. Coba deh, speaking topics. Jadi disini saya memang change interest ya ke education. Jadi ELSA Speak ini tuh bakal ngasih topik yang sesuai bina kamu. Untuk kamu mungkin yang masih kuliah nih, kita coba freshman year dulu ya. It's good to be prepared. It's good to be prepared. It's good for you to be prepared. That's why you need to use ELSA Speak. College will be the best time of our lives. College will be the best time of our lives. Nice. Medium. Medium. Listen to medium. Kayaknya pro yang lebih susah lagi ya. Biar jago. Alright. Kita coba. Kita coba topik yang lain. Gimana kalau work and studies conversation game. Nice. Do you think job satisfaction is more important than salary when choosing a job? That's a tough question. In my opinion, both are essential. Without a decent salary, it's hard to pay your bills and have a comfortable life. But without job satisfaction, it's easy to be miserable. Even if you are well paid. Oh, banyak salah. 92%. Okay. Lagi ya. Latihan lagi. I guess I'd say you need a certain minimum for both of them. You need to be paid enough to live on, and you need high enough job satisfaction to get some enjoyment from work. Without both of these, I believe most people will have a lot of trouble. Ya, masih benar. Practice this word only. Okay. Nah, di selected interest ini, kita bisa menemukan juga topik tentang IELTS. Jadi, kalau kamu ingin belajar IELTS, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam IELTS Speaking Test, kamu bisa latihan dengan Elsa Speak. Kita langsung aja coba ya. Beat the IELTS Test. Ya, Jack. Lesson 1. To be awarded a scholarship. Hi, Elsa. You're IELTS coach. Today, we're going to practice using the phrase to be awarded a scholarship in different conversations. First, let's practice this phrase. Okay. To be awarded a scholarship. To be awarded a scholarship. Do you have a driver's license? Nah, sebenarnya kalau kamu ingin dapat sertifikat atau certificate of completion, kamu bisa langsung aja pilih fitur certificate courses. Kita coba aja ya. Oke, kita langsung pilih beat the IELTS Certificate. Kita ubah jadi IELTS Band 7 Part 1. Ke work and education. Do you have a driver's license? Yes, I do. I used to drive my family's car a lot before I move. To be honest, I don't like driving that much. So I'm glad I'm getting around on public transportation now. Itu yang Part 1-nya. Kita coba yang Part 2. Describe your favorite store or restaurant. Why do you go there? There are some drawbacks. Some items are a little expensive. And sometimes, the store doesn't have what I'm looking for. But overall, it's a great place to shop. Sekarang kita coba Part 3. Okay. The kinds of possessions do people tend to value in your country? I think everyone puts value on something different. Some people value expensive things like cars and houses. Other people value things that are useful to them. Like computers or phones. Other people care about things that have sentimental value. Not bad, not bad. Masih ada yang merah kuning. Menurut saya sih, ELSA SPEAK ini adalah teman belajar yang bisa menemani saya, siswa saya, dan tentunya kamu juga untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, langsung aja nih, kamu bisa download dan mendapatkan free trial dari ELSA SPEAK dengan klik link ini saja. Atau, kamu juga bisa menempatkan 3.000 lebih pembelajaran di ELSA SPEAK PRO Membership dan diskon hingga 85% dengan klik link ini saja. Dua link tersebut kamu bisa temukan di deskripsi video ini dan di pin comment video ini. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. I'll see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.